Intro Shalom, sahabat gebada, apa kabar? Kiranya kita semua masih terus bersemangat dalam mengikuti gerakan baca-dengar alkitab atau gebada. Hari ini kita akan membaca dan mendengarkan kitab 1 Korintus pasal 5 sampai pasal 7. Kitab 1 Korintus pasal 5 membahas permasalahan percabulan yang terjadi dalam lingkungan gereja. Meskipun ada tindak cabul, namun tampaknya mereka tidak merasa malu dan tidak mengambil tindakan apapun. Hal ini mungkin karena mereka menganggap bahwa jiwa yang telah diselamatkan memberikan kebebasan untuk melakukan apapun terhadap tubuhnya. Paulus dengan tegas menyatakan bahwa orang-orang seperti itu harus dikeluarkan dari persekutuan gereja. Dia memperingatkan bahwa jika dibiarkan, dosa mereka dapat menyebar seperti ragi yang menghemiri adonan, merusak seluruh tubuh gereja. Di pasal 6, terjadi perselisihan di antara orang-orang beriman. Paulus menyatakan bahwa ketika gereja diadili oleh pengadilan dunia, itu menandakan kegagalan identitas gereja. Seharusnya orang-orang berimanlah yang memegang peran dalam menghakimi dunia. Di pasal 6, terjadi perselisihan di antara orang-orang beriman. Paulus menyatakan bahwa ketika gereja diadili oleh pengadilan dunia, itu menandakan kegagalan identitas gereja. Seharusnya orang-orang berimanlah yang memegang peran dalam menghakimi dunia. Pasal ini juga mencela masalah percabulan. Terutama yang terkait dengan hubungan dengan pelacur. Dan mengingatkan bahwa perilaku ini merusak tubuh kita yang disebut sebagai bait suci. Tempat tinggal rukudus. Ia menekankan bahwa kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Pasal 7, membahas masalah pernikahan. Para pertapa dengan latar belakang Yahudi berpendapat bahwa menahan hasrat seksual dalam pernikahan adalah yang benar. Ini berbeda dengan mereka yang mengikuti budaya Korintus dan melakukan percabulan. Menanggapi hal ini, Paulus mengajarkan bahwa pernikahan adalah sistem yang ditetapkan oleh Tuhan, memungkinkan ekspresi naluri alamiya manusia yang sah dan aman. Oleh karena itu, suami dan istri yang sudah menikah seharusnya saling mengabdi satu sama lain, meskipun dapat berpisah sementara waktu untuk berdoa. Selain itu, pada prinsipnya perceraian tidak diinginkan, namun jika tidak dapat dihindari, lebih baik tetap melajang daripada menikah lagi. Ini juga mengajarkan bahwa jika pasangan yang tidak beriman ingin bercerai karena masalah iman, mereka harus bercerai. Tetapi, jika mereka ingin hidup bersama, mereka tidak boleh bercerai. Meskipun Paulus menyatakan sikap positif terhadap pernikahan, dia menyatakan bahwa dia lebih memilih untuk tetap melajang agar dapat lebih fokus pada Kristus. Ini juga menekankan bahwa terlepas dari status pernikahan kita, apakah kita menikah atau melajang, orang Yahudi atau non-Yahudi, hal terpenting adalah hidup dengan iman dan taat pada perintah-perintah Allah di mana kita dipanggil. Dengan berfokus pada hal-hal ini, mari kita membaca 1 Korintus 5-7. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku, sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir, aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus, Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasah tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik, tidak tahukah kamu, bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba pascah kita juga telah disembeli, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah, supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan mewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar, dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari? Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang diantara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain? Dan justru pada orang-orang yang tidak percaya, adanya saja perkara diantara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Segala sesuatu halal bagiku. Tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku. Tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akanku ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia? Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus yang diam di dalam kamu, roh kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dan sekarang, tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri. Dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggode kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini ku katakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. tetapi setiap orang menerima dari Allah karunianya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku, tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, aku, bukan, Tuhan katakan, Kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, Hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, Hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya. Dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula, orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Sekarang tentang para gadis. Untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan. Tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badannya. Dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu, waktu telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri. Bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tetapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya. Jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin. Baiklah mereka kawin kalau ia menghendakinya. Hal itu bukan dosa. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya. Asal orang itu adalah seorang yang percaya. Tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.